Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik rekan-rekan yang berbahagia Pada kesempatan kali ini Atau di video kali ini Saya akan menjelaskan Terkait artikel saya Yang baru saja terbit Di Journal of Social Marketing Dari Emerald Nah, jurnal ini Saat ini terindeks di Scopus Q2 Dan juga di Web of Science Kategorinya Atau Klasifikasinya adalah Di Social Science Citation Index SSCI Oke, ini adalah Jodul artikel saya The Role of Norms In Predicting Waste Sorting Behavior Nah, artikel ini Saya tulis bersama dengan Dosen saya Yaitu Bapak Profesor Adi Zakaria Afif Dan Bapak Doktor Ignatius Herwasto Oke, langsung saja Seperti apa sih penjelasan singkat Dari artikel ini Nah, sebelumnya Saya mau jelasin dulu ya Timeline Proses dari mulai Artikel dikirimkan Sampai dinyatakan Diterima Nah, ini timeline-nya ya Jadi, lumayan Cukup lama juga Ini pertama kali Saya kirimkan Di tanggal 19 Mei 2020 2020 Jadi, ini Submit-nya ya Mengirimkan artikelnya Menggunakan Scholar One Jadi, dari sini Di jurnalnya Sudah ada Situs khusus Bagi kita Autor Untuk Mengirimkan Paper kita Jadi, tidak Melalui email ya Tapi, melalui Sebuah situs khusus Ya, dari Scholar One Atau Manuscriptcentral.com Di situ ya Pertama kali dikirim Tanggal 19 Mei Ya, diterima oleh Redaksi 19 Mei 2020 Kemudian Pada tanggal Berikutnya Dinyatakan Suruh di Revisi ya Jadi, revisi pertama Itu Saya kirimkan Di tanggal 7 Juni 2020 Nah, ini ada Tiga kali revisi ya Lumayan juga Jadi, pertama kali Revisinya memang Major ya Major Dua reviewer Keduanya sama-sama Keputusannya Major Kemudian Pada tanggal 3 Desember Satu reviewer Memberikan keputusan Major Ya, major revision Satu reviewer lagi Adalah minor revision Ya, kemudian 16 Februari 2021 Dikirimkan kembali Apa namanya Revisi artikelnya Ya, itu masih ada Sedikit yang perlu Diperbaiki ya Udah minor Nah, baru kemudian Di tanggal 1 Maret 1 Maret 2021 Dinyatakan Diterima oleh Editor Jadi, lumayan Prosesnya cukup panjang Ya, seperti itu Kendala utama Jujur kalau Saya adalah Lebih kepada Bahasa ya Atau Dalam hal ini Tentu saya Membutuhkan Bantuan Dari native Proof reader Gitu ya Nah, memang Supaya Alurnya tidak awkward Ya Karena memang Bahasa ibunya Bukan bahasa Inggris ya Seperti itu Jadi, ini Sangat-sangat bisa dimalumi Oke Nah, ini Sekilas ya Jadi, untuk mengetahui Isi paper ini Seperti apa sih Kita bisa tahu Dari abstraknya Ya, kita bisa tahu Dari abstrak Oke Nah, abstrak Di jurnal ini Ya, yang ditentukan Adalah sifatnya Structure abstract Jadi, abstraknya Terstruktur Ya Maksud dari abstrak Terstruktur adalah Poin-poin ini Sudah ada Purpose-nya apa Design Or methodology-nya Atau approach-nya apa Findings-nya Gimana, dan seterusnya Memang ada juga Jurnal yang Abstraknya Yang tidak terstruktur Ya, abstrak yang Tidak terstruktur Maksudnya Bukan berarti Tidak terstruktur Tapi, misalnya Tidak ditentukan Poin-poin yang langsung Ya Tapi, berupa narasi Ya Berupa narasi Tapi, kalau sifatnya Structure abstract Dia sudah ada Poin-poin yang harus kita isi Dan Biasanya ada limitasi Dari jumlah kata Dari setiap Strukturnya Misalnya, di-purpose Itu maksimum berapa kata Ya, di-design Maksimum berapa kata Sudah ada disitu ya Nah, paper ini Tujuannya apa sih? Jadi, tujuan dari paper ini Atau study Atau research Yang saya lakukan Ada sih Untuk menguji 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 peran dari Personal norm Atau norma pribadi Ya, norma yang Yang berasal dari dalam diri Seseorang Gitu ya Dan juga Subjective norm Norma yang berasal Dari tekanan-tekanan sosial Dari lingkungan-lingkungan Seseorang Ya, baik lingkungan keluarga Maupun lingkungan terdekatnya Dalam memprediksi apa? Ya, dalam memprediksi perilaku Memilah sampah Karena memang Perilaku ini masuk dalam Salah satu Perilaku spesifik Di Kajian Pro-environmental behavior Pro-environmental behavior itu Juga salah satu topik Yang Dibahas dalam Social marketing Gitu ya Nah Desainnya gimana? Metodologinya gimana? Nah, paper ini ya Atau penelitian yang kami lakukan ini Itu Data primernya Setelah dilakukan cleaning Ya, setelah dilakukan Apa ya Dari data yang Kita dapat proles semuanya Kita cek dulu Ya Jawaban-jawaban yang utuh Ya, kemudian Kita Apa ya Ibaratnya saya bersihkan dulu lah Data-data outlayernya gitu ya Sehingga Total Ada 300 responden Dari 3 kota yang berbeda Ya Dari 3 kota yang berbeda Jadi ini dilakukan di 3 kota yang berbeda Ya memang Teknik samplingnya Menggunakan Teknik Non-probability sampling ya Propulsive sampling Jadi sudah ditentukan dulu Kriteria-kriterianya Ya Sudah ditentukan dulu Kriteria-kriterianya Kriterianya apa? Kriterianya disini Di lingkungan tersebut Sudah adalah Kebentuk lah Apa ya Kelompok-kelompok Yang Bisa mendorong Atau memberikan tekanan Seseorang untuk Memilah sampah Misalnya ada Bank sampah disitu Atau adalah Orang Satu-satu warga Yang sudah Mengkoordinirkan ya Sampah-sampah Agar dipilah Seperti itu Ya Itu Kriteria-kriteria Yang ditetapkan Nah kemudian memang Analisis datanya Emang terdiri dari Dua tahap ya Ini Karena saya pendekatan Yang multivariat Yang pertama Tentu Menggunakan Confirmatory Factor Analysis Atau CFA Nah setelah Seluruh measurement Sudah dipastikan Bahwa dia bisa digunakan Dan juga handal Atau memiliki Internal konsistensi Yang baik Baru kemudian Dilanjutkan Untuk menguji Hipotesis yang saya Bangun itu Menggunakan Covariance Based Samp Ya Jadi structural equation Modelingnya Berbasis pada Covariance Atau peragam Gitu ya Nah Hasilnya ya Hasilnya Disini memang Baik Subjective Nome Maupun Personal Nome Itu punya Punya apa ya Punya pengaruh Yang signifikan lah Dalam membentuk Perlaku Gitu Yang menarik adalah Teori yang saya gunakan Itu kan Teori utamanya Adalah TPB Teori of Planned Behavior Teori of Planned Behavior Itu Dia menyatakan Bahwa Seseorang akan Dalam teori tersebut Dijelaskan oleh Asen Bahwa Seseorang akan Berperlaku Ketika Didahuli oleh Adanya Intensi Niat terlebih dahulu Jadi Intensi Ini memiliki Apa ya Posisi yang Sentral Ternyata penelitian Saya disini Membuktikan Bahwa Perlaku Bisa saja Terjadi Tanpa Didahului Oleh Intensi Atau dengan Maupun Tanpa Didahului Oleh Intensi Ini kan menarik Gitu ya Kenapa Karena dalam TPB itu sendiri Intensi menjadi Mediating Faktor Yang apa ya Mediating Faktor Yang Krusial Jadi Orang akan Berperlaku Ada niatan Terlebih dahulu Ternyata dalam Konteks Perlaku Perlingkungan Ketika ada Tekanan Sosial Maupun Tekanan Yang berasal Dari dalam Dia sendiri Itu Bisa langsung Orang menjadi Berperlaku Tanpa ada Niat Atau Ada Maupun Tidak ada Niat Gitu ya Nah Implikasinya apa Gitu ya Bahwa Ketika Seorang Pemasar Sosial Dia akan Mengkampanyekan Atau Memperkenalkan Apa ya Perlaku ini Karena Sosial marketing Itu kan Exchangingnya Atau Pertukarannya Adalah Bagaimana Kita bisa Mempertukarkan Offering Yang bisa Memberikan Manfaat Buat Masyarakat Si pemasar Sosial Kemudian Dari hasil Penelitian Ini Bisa Berfokus Pada Hasil Menggunakan Pendekatan Norma Baik Dengan Membangkitkan Norma Atau Feeling of Moral Obligation Dari Masyarakat Yang punya Targetnya Atau Dengan Menggunakan Pendekatan Dari Toko-toko Yang Signifikan Di Sebuah Daerah Tujuan Seperti Itu ya Nah Kemudian Apa Ya Practical Implication Tadi Research Limitation Or Implication Ya Oke Jadi Memang Peran Dari Intensi Itu Sendiri Dari Data Empiris Yang Saya Dapatkan Ini Apa Ya Boleh Dikatakan Apa Ya Bukan Berlebihan Artinya Dalam Konteks Ini Intensi Ada Atau Tidak 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 Intensi Kita Bisa Kita Sebagai Pemasar Sosial Tetap Bisa Mendrive Seseorang Untuk Bisa Berperlaku Perlingkungan Ya Tadi Ketika Di Aktor Sosialnya Ketika Toko Masyarakatnya Juga Mendorong Memberikan Contoh Atau Mendorong Memotivasi Warga Masyarakat Sekitarnya Itu Orang Bisa Berperlaku Walaupun Mungkin Awalnya Terpaksa Valuenya Originality Apa Nah Ini Bahwa TPB itu Kan Aspek Normatifnya Hanya Memasukkan Subjective Norm Tekanan Dari Luar Nah Dalam hal ini Saya Integrasikan Dengan Norma Yang Berasal Dari Dalam Diri Sendiri Oke Ini Yang Menjadi Menarik Bahwa Ketika Kita Berbicara Tekanan Sehingga Orang Tersebut Mau Berperlaku Dengan Maupun Tanpa Adanya Intensi Atau Niatan Maka Ketika Tekanan Itu Utuh Ada Tekanan Dari Dalam Diri Sendiri Maupun Tekanan Dari Luar Orang Akan Berperlaku Meskipun Orang Tersebut Memiliki Atau Tidak Memiliki Niat Sebelumnya Seru Nah Ini Dari Abstrak Aja Kita Sudah Bisa Tahu Paper Ini Isinya Ini Oke Oke Nah Di bagian Introduction Saya hanya Menjelasin Inilah Pentingnya Kita Mengkomunikasikan Apa sih Gap Apa sih Yang mau Kita Apa sih Menjadi Reset Gap Gap Apa sih Yang Mencoba Yang Akan Dicoba Diisi Di paper Ini Atau Di paper Yang Ditulis Dan Disubmit Ke Sebuah Jurnal Nah Saya Ambilkan Saja Apa sih Menjadi Gap Jadi Sebelumnya Gini Sebelumnya Saya sudah Publish Sebuah Paper Sebuah Conceptual Paper Disitu Saya Mengukakan Ide Tentang Pentingnya Mengintegrasikan Dua Teori Besar Ya Yaitu Teori Of Behavior Dan Juga Norm Activation Teori Ada juga Menyatakan Norm Activation Models Nah Dari Integrasi Tersebut Karena Sifatnya Masih Konseptual Tentu Perlu Didukung Atau Dibuktikan Oleh Adanya Data Empiris Jadi Disini Saya Mengkutip Paper Saya Sendiri Gap Bapakan Ini Yang Bagus Jadi Penelitian Kita Adalah Sequence Jelas Tahap Pertama Saya Sudah Mengukakan Konsep Atau Ide Saya Publish Papernya Ya Jujur Waktu itu Memang Banyak Yang Tidak Menyarankan Untuk Bikin Artikel Konseptual Paper Wah Jangan Konseptual Paper Tuh Ranah Ranah Dewa Wah Sekala Macem Ya Gak Apa-apa Ya Jadi Saya Ngomong-ngomongan Kayak Gitu Masuk Telinga Kanan Keluar Telinga Kiri Ya Gak 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 Karena Bagi saya Tidak ada Salahnya Dicoba Toh Gratis Ya Ini juga Gratis Gitu Tidak ada Salahnya Dicoba Jadi Alhamdulillah Berhasil Ya Paper saya Waktu itu Terbit Di Jurnal yang Bagus Di Social Marketing Quarterly Jurnal yang Top Juga Tahun 2020 Jadi Disini Saya Mengkutip Recently Setiawan Et All Ya 2020 Mengajukan Sebuah Integrasi Dari Dua teori Yang sudah Robas Yang sudah Mapan Yang sudah Kuat Terkait Apa Untuk Mendorong Atau dalam Konteks Perlaku Prolingkungan Di bidang Secara spesifik Adalah Pemilan sampah Tentu itu Karena sifatnya Masih Konseptual Still awaiting Empirical Empirical Validation Jadi Masih Masih Nunggu Adanya Pembukti Ansar Empiris Nah Memang Mengacu Kepada Tpb Subjective Norm Is The Single Normative Component Betul Dalam Tpb Disini Saya Nyatakan Gap Bahwa Tpb Subjective Norm Itu Adalah Satu-satunya Komponen Normative Dalam Memprediksi Intensi Berperilaku Jadi Dalam Tpb Ketika Ada Tekanan Sosial Itu Akan Mendorong Seseorang Akhirnya Punya Niat Untuk Berperilaku Gitu Ya Kemudian Ya Disini Dari hasil Tracing Saya Pada Berapa ya Saya lupa Disini 30 Kalau nggak salah 30 Penelitian Terkini Ya Dalam Topik Yang relevan Ternyata Pengaruh Subjective Norm Itu Dibandingkan Dua konstruk Lain Dalam Tpb Yaitu Attitude Short Behavior Dan Persive Behavior Control Dia Apa ya Memiliki Dukungan Memiliki dukungan Data empiris Yang paling Sedikit Ya Untuk Bisa Membuktikan Bahwa Subjective Norm Itu Bisa Berpengaruh Ya Signifikan Ke Intensi Memilah Sampah Gitu Ya Ya Seperti Itu Jadi Memang Ketika Dalam Konteks Dalam Konteks Ya Ini Konteks Pilihan Perlingkungan Terus Pilihan Lakunya Memilah Sampah Di antara Attitude Ya Short Behavior Kemudian Perceivable Control Ternyata Subjective Norm Dukungan Data Empiris Ini Paling Sedikit Dibandingkan Dua konstruk Yang lain Tadi Dalam Membentuk Intensi Memilah Sampah Ini menarik Berarti Penelitian Saya Mengisi Celah Itu Ya Penelitian Saya Mengisi Celah Itu Ini Berarti Kalau Memang Dia Dukungan Data Empiris Masih Apa Ya Dikatakan Paling Rendah Dibandingkan Dua Dibandingkan Dua konstruk Lainnya Berarti Ada Unsur Normatif Yang Kurang Maka Masuk Disitu N.A.T Norm Activation Theory Untuk Apa Yang Melengkapi Unsur Atau Komponen Dari Norma Agar Utuh Ada Norma Yang Datang Dari Luar Ada Norma Yang Datang Dari Dalam diri sendiri Ini Harus Clear Research Gap Ini Harus Clear Dinyatakan Secara Explicit Oleh Penulis Di Papernya Oke ya Dari Situ Maka Ini Menjadi Model Penelitian Saya Ya Model Penelitian Saya Ini Sebenarnya Irisan Dari Model Besar Yang Lebih Lengkap Lagi Jadi Disini Dalam TPB Itu Subjective Norm Berpengaruh Ke Intensi Dulu Tidak Tidak Langsung Membentuk Perilaku Gitu Jadi Dalam TPB Ketika Ada Orang Mendapatkan Tekanan Tekanan Sosial Baik Dari Keluarga Terdekat Dari Teman Terdekat Tetangga Misalnya Orang-orang Yang berpengaruh Dalam Kehidupannya Maka Orang tersebut Akan Muncul Intensinya Untuk Berperilaku Oke Nah Saya Expand Saya Perluas Lagi Bahwa Enggak Kok Dalam Konteks Ini Ketika Kita Misalnya Fakta Di Lapangan Kan Misalnya Hari Minggu Kalau PRT Aktif PRT Juga Orang Yang Apa Ya Disegani Di Sebuah Wilayah Ketika Dia Berbicara Atau Mengumumkan Ayo Para Warga Misalnya Kita Kebersihan Yuk Kerja Bakti Maka Walaupun Seseorang Tidak Ada Niat Untuk Kerja Bakti Atau Mungkin Enggan Dia Terdorong Walaupun Mungkin Terpaksa Jadi Saya Berangkat Dugaan Dan Tentu Saja Dugaan Ini Ditopang Oleh Penelitian Sebelumnya Yang Menguatkan Hipotesis Saya Jadi Hipotesis Saya Saya Bangun Tidak Hanya Berdasarkan Pemikiran Logis Tapi Juga Berdasarkan Penelusuran Dari Penelitian Sebelumnya Personal Norm Yang Merupakan Komponen Dari Komponen Inti Bahkan Dari Norm Activation Theory Yang Dibentuk Awareness Of Consequence Dan Juga Oleh Description Of Responsibility Maka Dia Masuk Kesini Sekarang Melengkapi Aspek Norma Dimana Dalam TPB Sebelumnya Hanya Subjective Norm Sekarang Personal Norm Masuk Kesini Jadi Ketika Seorang Merasa Ini Udah Kewajiban Saya Untuk Melindungi Lingkungan Kewajiban Saya Untuk Generasi Yang akan Datang Jangan Sampai Anak Cucu Saya Nanti Menderita Terganggu Kesehatannya Kena Pencemaran Lingkungan Maka Saya akan Lebih Peduli Lagi Kepada Lingkungan Bahkan Bisa Langsung Akhirnya Takut Anak Saya Kenapa Beling Kalau Nggak Dipisahin Sampai Yang Berbahaya Bahan B3 Bahan Berbahaya Racun Misalnya Saya Pisahin Jangan Disatuin Takutnya Nanti Berbahaya Jadi Luka Seperti itu Nah Dugaan berikutnya Adalah Ada Interaksi Antara Tekanan Sosial Dengan Tekanan Yang Berasal Dari 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 Seseorang Jadi Kalau Seseorang Tersebut Sudah Memiliki Memiliki Perasaan Bahwa Dia Punya Kewajiban Secara Moril Untuk Lebih Peduli Akan Lingkungan Ditambah Misalnya Ada Tekan Dari Luar Misalnya Tetangganya Kah Saudaranya Kah Menyatakan Untuk Ayo Kita Lebih Peduli Lingkungan Maka Tentu Akan Terut Memperkuat Intensi Dia Maupun Juga Untuk Kemudian Berperilaku Ya Seperti itu Ini adalah Model Yang saya Bangun Nah Untuk Tahu Landasan Landasan Teorinya Research Sebelumnya Yang saya Gunakan Untuk Membangun Hipotesis Silahkan Baca Papernya Secara Lebih Utuh Nah Measurement Pengukurannya Jadi Subjective Norm Saya Ukur Dengan 4 Butir Memang 5 Butir Intensinya 4 Perilakunya 4 Ini Sudah Ada Di paper Sumber Sumber Ujukannya Dari mana Sederhananya Kalau Subjective Norm Ini adalah Aktor Aktor Di luar Individu Yang Diperkirakan Bisa Memberikan Tekanan Kepada Seseorang Misalnya Keluarga Kemudian Pemikiran Dari Atau Tetangga Tetangga Ngomongin Terus Ya Udah Saya Akhirnya Mila Sampai Kalau Norma Pribadi Atau Personal Norm Tadi Merasa Ini adalah Kewajiban Moral Untuk Kemudian Apa Ya Berkontribusi Untuk Lingkungan Kemudian Kalau Saya Dorongan Juga Dalam Diri Seseorang Bahwa Kalau Saya Tidak Peduli Maka Melanggar Prinsip Prinsip Moral Seseorang Ya Kan Kita Sebagai Manusia Kan Makhluk Individu Juga Makhluk Sosial Kalau Kita Tidak Peduli Nanti Kita Waduh Apa Namanya Masa Kita Mencelakakan Orang Lain Misalnya Gitu Ya Tentu Kita Juga Protect Environment Kita Gitu Gitu Seterusnya Nah Kalau Untuk Yang Intention Lebih Kepada Intensinya Ya Niatan Dia Untuk Memilah Sampah Organik Ini Saya Pilih Lagi Lebih Spesifik Intensi Dia Untuk Memilah Sampah Yang Masih Bisa Digunakan Terus Kemudian Yang Masih Bisa Bernilai Ekonomis Kan Bisa Beberapa Jenis Sampah Itu Kalau Kita Kumpulkan Bisa Kita Tukarkan Menjadi Sejumlah Uang Nah Behaviornya Itu Terkait Intensitasnya Gitu Seberapa Sering Dia Dalam Satu Bulan Terakhir Melakukan Pemilan Sampah Gitu Ya Memang Sifatnya Persepsi Tapi Ini adalah Proxy Yang saya Gunakan Ketika Untuk Mengikur Perilaku Gitu Oke Ini adalah Profil Respondennya Teman-teman Tinggal Baca Aja Ada 300 Responden Disini Saya Sampaikan Dari Usia Rentang Usianya Gender Profesinya Tinggal Pendidikannya Sampai Ya Perkiraan Pendapatan Nilai Yang dinyatakan Oleh Responden Pendapatan Perbulannya Gitu Nah Ini hasilnya Jadi Dari hasil ini Dari Eksekusi Software Kalau Saya Sebetulnya Memang Apa Lebih Suka Disusun Dalam Bentuk Tabel Seperti Ini Dan Dari pengalaman Saya sih Jurnal-jurnal Juga lebih Kurang suka Kalau kita Langsung dari Software Langsung di copy paste Ke dalam paper Itu kurang suka Jadi kita harus Membuat Menyajikannya Menjadi Lebih Menarik Dan Lebih Mudah Dipahami Dibandingkan Kita Hanya Meng copy paste Hasil Luaran Dari Software Jadi Dijelasin A Hipotesis Satu A Apa Hipotesisnya Subjective Norm Bisa Berpengaruh Signifikan Positif Positif Signifikan Ke Intention Ya Udah Hipotesis Ini Didukung Nggak Sekarang Direct Effect Berapa Ini kan Pengaruh Langsung Subjective Norm Ke Intention Kemudian Standar Error Standar Errornya Berapa Kemudian Nilai T-Value Untuk Menjadi Acuan Terkait Pengujian Hipotesisnya Kita Bandingkan Dengan Nilai 1,96 Itu kan Nilai Untuk Alpha 5% Nilai Z Sebetulnya 1,96 Jika dia T-Valuenya Lebih besar Dari 1,96 Maka Hipotesis kita Didukung oleh Data Nah Itu kalimatnya Kalau saya Tidak menggunakan Kata Accepted Or Rejected Tapi Saya menggunakan Istilahnya Supported Or Not Supported Jadi Disini Hipotesis saya Bahwa Tekanan Tekanan Sosial Akan Menyebabkan Seseorang itu Punya Niat Untuk Memilih Sampah Terbukti Atau Didukung oleh Data Data yang Saya punya Mendukung Hipotesis itu Jadi ketika Seseorang semakin Mendapatkan Tekanan Sosial Diringi juga Dengan Dia semakin Berniat Untuk Memilih Sampah Gitu ya Ketika Tetangganya Ngomongin Dia Ketika Keluarganya Ketika Rekan Dekat Eh Yuk Kita Milih Pilih Sampah Yuk Misalnya Maka Dia semakin Terdorong Untuk Apa Namanya Mau Untuk Memilah Sampah Dan ternyata Tekanan Tekanan Itu juga Bisa Membuat Dia langsung Berperilaku Bisa Langsung Membuat Dia Berperilaku Ini Subjective Terdorong Itu sendiri Selain Dia bisa Langsung Mempengaruhi Perilaku Bisa Juga Dia melalui Intensi Yang ini 3B Jadi Intensi Itu Mampu Memediasi Pengaruh Dari Subjective Norm Ke Perilaku Tidak Amal Ini Tekanan Sosial Ini Bisa Mempengaruhi Perilaku Bisa Mempengaruhi Perilaku Secara Langsung Maupun Melalui Adanya Intensi Jadi Bisa Langsung Membuat Orang Berperilaku Dengan Atau Tanpa Adanya Niat Sebelumnya Gitu Ya Nah Dari Hipotesis Beberapa Hipotesis Yang saya Ajukan Yang saya Angkat Memang Yang belum Didukung Oleh Data Adalah Interaksi Antara Subjective Norm Dengan Personal Norm Gitu Ya Argumentasinya Adalah Fakta Di Lapangan Ketika Dilakukan Eksplorasi Lebih Lanjut Orang Orang Yang sudah Punya Merasa Punya Apa Ya Punya Kewajiban Moral Ya Memang Saya Peduli Saya Memang Merasa Kewajiban Untuk Untuk Melindungi Lingkungan Untuk Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan sebagainya Ketika Justru Didorong Misalnya Diomongin Tetangganya Ayo Kamu Ini Mila Lingkungan Mila Sampah Misalnya Justru Dia Merasa Eh Malah Kok Gitu Malah Jadi Males Gitu Karena Dia Ngerasa Ini Gue Udah Tau Gitu Gitu Gak Perlu Apa Di Dorong Dorong Lagi Gitu Jadi Ngerasa Justru Malah Agak Sedikit Menurunkan Intensi Dia Gitu Tapi Memang Disini Tidak Siktifikan Gitu Aja Sih Nah Memang Kemampuan Variable Variable Predictornya Dalam Menjelaskan Variable Respon Ini Cukup Baik Jadi Ketika Subjective Norm Dan Personal Norm Itu Bisa Menjelaskan 43% Variabilitas Dari Intensi Dan Subjective Norm Personal Norm Dengan Intensi Itu Bisa Menjelaskan 49% Keragaman Data Dari Perlaku Ya Sudah Bagus 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 Sudah Fit Oke Itu Saja Penjelasan Singkat Dari Saya Mohon Maklum Kalau ada Kira-kira Noise Yang masuk Dalam Recording Ini Dan Jangan Lupa Jika Teman-teman Punya Atau Sedang Melakukan Research Yang Relevan Dengan Paper Ini Mungkin Saya Berharap Tentu Saja Paper Saya Bisa Decide Disitasi Cara Mencitasinya Kurang lebih Seperti ini Atau Menyesuaikan Dengan Template Dari Jurnal Yang Dituju Jangan lupa Untuk Decide Artikel Ini Dan Dan Tentu Tentu Saja Channel Di Subscribe Di Like Dan Juga Di Share Terima kasih Atas Perhatian Teman-teman Mohon maaf Kalau ada Perkataan Yang Kurang berkenan Atau Salah ucap Kita jumpa Lagi Dalam Video Yang berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih